Dibanggu oleh Taufik Ibu, kembali ada Taufik di sana, baik sekali. Taufik Ibu ini nomor 18 ini satu lawan dua masih bisa ini yang berat. Tadi Taufik dan Hazim Ibu coba atasi Taufik Ibu, tapi dia masih coba kuasa bola. Tapi penguasaan bola individunya sangat kuat. 1 menit tambahan waktu, pertandingan bawah pertama, kedudukan masih kosong-kosong. Shansi Provins Stadium Xi'an Cina berbayang pemirsa, masih ada Iman Dewi Wirawan sekali lagi. Serbuan dari Cina masih belum berhenti. Dari sisi kiri pertahanan, Rumpan Lampung Kotak Pinati masih berbayang. Dan sayang sekali, belum tercipta di menit terakhir, babak pertama. Akhirnya Iman Dewi Wirawan bisa ditakutkan pun. Ya, sayang sekali ketika papan wasit official keempat menunjukkan anytime hanya satu menit. Di saat akan halftime, ketika tekanan akan berhenti dulu. Karena babak pertama usai, kita lihat sebuah peluang tiba-tiba menghantam bawang kita. Mulai gelandang serangnya mendapatkan ruang. Crossing dari bekirinya, Lujian Ye, yang gagal dihadang oleh Iman Dewi Wirawan. Sayang sekali ya, M. Robi ya. M. Robi terlambat. Betul. Pergerakan yang memang sangat liar ya. Ada Gule, ini gelandang serangnya. Ada Yudabao nomor 22, ada Sungke nomor 4. Menit-menit terakhir, fase injury time, babak pertama. Dari cipta panggap pemain nomor 20, Gule, hasil menaklukkan keperkasaan. Kutus masih memiliki kecepatan untuk menyambut keadaannya. Bola-bola terobosan dari para pemain yang bertahan, bahkan gelandang. Terlepas, kita saksikan pemirsa, Taufik di sana. Ayo Titus Bonai, kerjasama dengan Taufik. Masih Taufik kepada Titus. Masih Titus! Wah, bisa dihalo tadi ya.